Hai 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 halo everybody ketemu lagi bareng Mbak Yuh di podcast seri Sasen Ring ini sebenarnya Mbak Yuh mau nunggu pengumumannya VR46 sama Petronas tapi sepertinya sudah gua bilang ini soal politik jadi masih anyep-anyep aja tapi kata Paolo Ciabati sih Dukati niatnya adalah hari Rabu besok terserah VR46 mau pengumuman atau enggak ini kayaknya udah macam Aramco kemarin Aramco yang duluan pengumuman VR46 nya cuek bebe gitu nah ini juga karena memang ini adalah soal politik pertama kita akan bahas dulu soal Grecini dan Dukati ini adalah gosip pertama yang muncul di awal weekend kemarin sudah bukan rahasia lagi bahwa Grecini emang niatnya bikin satelit itu sama Dukati jadi almarhum Fausto Grecini itu emang udah punya pembicaraan dengan Dukati sejak akhir tahun lalu sebelum beliau sakit dan sore itu saya akhirnya meninggal nah ini memang lumayan jadi tarik ulur karena sponsor mikir-mikir ini siapa yang bakal handle tim nih sempat dikasih ke Luka Grecini tetapi karena ini anak masih muda banget 23 tahun atau 21 tahun gitu jadi sponsor ada mikir ini uang gua kalau gua taruh disitu jadi apa gitu akhirnya diputuskan lah untuk Nadia Grecini istri dari almarhum Fausto Grecini untuk mengambil alih tampuk pimpinan nah karena sudah Nadia yang mengambil alih balik nih sponsor tapi ya seperti biasa karena ini masa pandemi yang nggak bisa banyak juga duitnya nah di postingan blog kemarin tuh ada yang nanya bagi itu kenapa sih di undur-undur terus pengumumannya VR46 kemarin awalnya di Lemang ya kan habis itu mundur ke Mugello habis itu mundur ke Katalan ini Katalan udah saksen ring masih belum ada bayang-bayang coba hahaha jadi gua udah balas tuh di komen gua bilang gini itu nunggu deal dulu Dukati sama Grecini untuk memastikan Enea Basian ini sitnya gimana karena seperti yang kalian tahu ini adalah sumber polomik yang tak terselesaikan antara VR46 sama Dukati karena perigigi itu kekeh banget anaknya yang satu ini tetap di Dukati orangnya Gigi itu Miller Jorge Martin Johan Sarko nah ini Enea Basian ini nah yang orangnya Cia Bati itu ya ya Peko Luka Maremi ya terserah karena memang Cia Bati orangnya lebih dipercaya kepada Akademi terserah Akademi mau taruh siapa di situ dia percaya gitu tapi ya beda cerita sama sih Gigi kemungkinan karena dia juga punya hubungan baik dengan manajernya Enea Basian ini opa Carlos Kenat nah jadi Grecini ini bakal kontrak selama dua tahun dengan Dukati pakai motornya motor bekas dua-duanya jadi harganya itu kalau nggak salah 5 juta euro jadi totalnya 10 juta euro Fabio Dingian Antonio itu bakal di kontrak sama Grecini sedangkan Enea Basian ini di kontrak langsung sama Dukati ini sebenarnya rada-rada tricky sih kemarin karena memang proposalnya Aprilia itu amat sangat menarik saking Aprilia niat banget punya satelit nih menarik banget loh itu sampai Grecini gimana ya caranya gua nolak kayak gitu lebih seperti kayak BB file gimana caranya nolak kayak maha aja jadi kemarin itu Aprilia itu emang nawarin paket yang lumayan lumayan bikin susah ditolak lah memang dikasihnya adalah motor bekas tapi harganya jauh lebih murah daripada Dukati itu harganya cuman 3 juta setengah euro jadi kemarin Nadia itu sempat nanya kenapa nggak kasih kita aja motor pabrikan nah Aprilia bilang sepertinya belum waktunya buat Ruki pakai motor pabrikan kan ini masih Ruki nih Dingian Antonio kalau gitu satu aja motor pabrikan masih nggak mau juga Aprilia tapi Aprilia kasih paket lain lu bayar 7 juta aja motor bekas kan itu 3,5-3,5 jadinya 7 juta terus semua rider lu itu kita yang bayar Aprilia yang bayar kontrak langsung jadi memang istilahnya paketnya emang bener-bener secara finansial menggiurkan banget jadi istilahnya Grace ini cuma perlu bayar 7 juta tank aja udah tahu beres karena rider kan dibayar sama Aprilia tapi ini Nadia mikir lagi kalau motor pabriknya Aprilia aja masih susah bersaing gimana cerita kalau pakai motor bekas gua jadi memang sejak awal Nadia itu pengen mewujudkan wasiat mendiang suaminya untuk gabung ke Ducati tapi gimana caranya nih nolak Aprilia gitu akhirnya gosip lembu sepo-sepo itu mereka agak-agak kong kali kong sama Don Carlo manajernya Enia Basianini jadi manajernya Enia bilang gini Oh mau dibayar sama Aprilia kalau gitu kami minta 1 juta euro untuk rider kami Enia Basianini langsung mundur Aprilia gila aja masih rookie tahun ini 1 juta euro mau dibayar itu ceritanya sampai akhirnya dilepas lah Grace ini ke Ducati akhirnya juga Grace ini punya alasan buat mundur dari kesepakatan karena kan gak mungkin juga bilang motoru jelek kami gak mau pakai kan enggak mungkin jadi emang dipakai adalah alasannya Enia Basianini gak mau padahal di Ducati itu gajinya Enia Basianini gak sampai setengahnya dari 1 juta berapa ya 300 sampai 350 ribu euro kalau gak salah itu pun sebenarnya udah mahal banget kenapa karena dia jurdun Moto2 jadi memang harga dia itu mahal meskipun dia dapat motor bekas itu yang bikin dia mahal itu karena dia pakai motor bekas plus dia jurdun Moto2 akhirnya ya udah Grace ini masuknya ke Ducati jadi lebih gampang buat Grace ini untuk mundur dari kesepakatan dengan Aprilia jadi udah clear ya soal Enia bakal kemana soal Grace ini akhirnya kenapa memilih Ducati jadi sekarang udah clear buat VR46 buat naruh Marco base disitu karena VR46 itu rencananya kontraknya 3 tahun sama Ducati satu motor pabrikan dan satu motor bekas motor pabrikan bakal dipakai sama Luka Marini dan motor bekas bakal Marco base kemarin tuh ada juga yang nanya di blog gua komen terus kalo misalnya Marco base gak mau naik bisa dong BB Vale kesitu in case memang beneran gak dikasih perpanjang sama Petronas gue mau bilang ya BB Vale itu gak bakal mau disitu kenapa dia udah bilang akan sulit bagi saya untuk membalap di tim saya sendiri kan udah gua bilang ada conflict of interest disitu itu yang pertama yang kedua itu sih memang bakal Marco base kenapa lu lihat aja klasemen Moto2 sekarang Marco base posisinya berapa top 3 kan lah iya masa di Gian Antonio naik pangkat dia kagak Remy Gardner udah pasti Raul Fernandes udah dengar bahwa Petronas udah tertarik sama dia atas pengetahuannya maha jadi ya memang kudu Marco base naik pangkat udah waktunya kalo di Gia bisa naik kenapa dia enggak Raul Fernandes bisa naik kenapa dia enggak Remy Gardner udah pasti naik kenapa dia enggak jadi emang gak bisa enggak dia memang harus naik pangkat jadi BB Vale bukan orang yang maruk yang karena dia pengen tetap membalap diambil seatnya muridnya pakai motor bekas pula kan gak mungkin itu bukan BB Vale banget jadi kata Cia Bati kemarin Claudio Domenicali itu sudah muncul Lisa Sandring buat tanda tangan kontrak dengan VR426 untuk membahas detil-detil terakhir karena kan sudah clear emigres ini sama Enea mereka sisa kalo nggak salah intinya kayak gini mereka sampai nggak ngatur line up loh Cia Bati bilang detilnya itu adalah tim terserah mau pakai rider siapa jadi kalo Academy bilang itu ya itu mereka sampai nggak ngatur line up nya VR426 saking independennya ini tim banyak duit loh wacinya berlimpah jadi nggak perlu diatur ini yang memang jadi bahasan kemarin sampai Enea mereka tidak mau ambil karena mereka merasa itu hak kami karena kami full independen kecuali kami minta subsidi ya itu lain cerita karena sekarang bu kamar ini itu udah dikontak langsung sama tim ceritanya dilepas dari Ducati jadi udah clear ya Cia Bati bilang sebenernya kalo memang Vale mau gabung ke kita kan si Gigi Dalinya bilang ditanya tuh boleh nggak sih Vale gabung ke Ducati pakai motor kalian terus Gigi Dalinya bilang ya sebenernya sih nggak masalah kalo memang dia mau dan kalo kami cocok ya nggak apa-apa BB Vale bilang beneran Gigi mau dia kan tau sifatnya Gigi ya saya senang sih kalo memang dia terima saya karena kan memang kuncinya Ducati itu adalah per Gigi jadi BB Vale bilang ah yang bener Gigi mau kalo boleh ya nggak apa-apa sih saya senang aja cuman ya itu bukan fokus saya sekarang fokus saya sekarang adalah bagaimana performa saya bagus yang itu masih nantilah dipikirkan banyak hal detail yang saya mau pikirkan dulu katanya terus ditanya emang kenapa kan lu punya tim di Ducati dan memang detilnya menurut Cia Bati adalah terserah tim mau pakai Rider mana karena itu kan tim independen yang full independen jadi mereka nggak bisa ngatur line up-nya siapa gitu BB Vale bilang kayaknya akal sulit deh untuk saya gabung di sana karena kami punya sistem pengkadaran sendiri dan saya nggak bisa mencampur itu dia itu lebih ke profesional dan lebih mikir anak-anaknya daripada dia sendiri kadang-kadang gua pikir ini orang kurang apa sih kalo soal profesionalitas gitu terus kenapa BB Vale masih menunda juga soal VR46 kan sudah clear nih Grace ini berarti mestinya dia bisa penguman dong nah BB Vale bilang saya nunggu dulu Petronas sama Yamaha kenapa? lebih kepada dia respect sama Petronas masih ingat apa kata dia kemarin di Mogelo? saya nggak akan gigit piring makan saya jadi itulah kenapa dia ingin Petronas mengumumkan dulu kerjasamanya dengan Yamaha baru dia sebagai tim paling bontot dan paling tidak diperhitungan bahkan lahir baru pengumuman ya kan tim dia itu sampai seri Qatar nggak ada yang tahu bakal lahir ini tim bener nggak? jadi emang bener-bener Yamaha mandang enteng semua orang mandang enteng nih ya serius tapi pada akhirnya jadi juga dan tiba-tiba dia nggak perlu pengumuman yang pengumuman siapa? Aramco pokoknya partner dia dia mah nggak santai aja di range jadi memang dia respect sama Petronas meskipun Petronas ini berojol kemarin karena rekomendasi dia untuk menyelamatkan Franco Morbideli dari bubarnya Mark VDS di Honda jadi memang ada tangannya bebek di situ untuk lahirnya Petronas ini sebenarnya gue agak-agak kurang terima kasih ya ini tim sama dia sorry to say ya nah itu dia sekarang pun masih tetap respect meskipun dia tahu ada begitu banyak gerakan di belakang punggung dia dia tetap kasih respect sama Petronas biarin dulu Petronas pengumuman sama Yamaha baru dia pengumuman dengan Bukati nah ini juga yang jadi polemik kenapa? karena kan Petronas pengumuman sama Yamaha ini tertunda karena belum bayar motor kan kalian udah dengar itu kasus dari podcast-podcast sebelumnya nah kemarin waktu di Mobialo gue udah bilang kan ada Totolo, Snowlo itu lebih kepada sponsor untuk bayar motor jadi kesepakatannya berhempur sepoi-sepoi adalah satu motor pabrikan yang bakal untuk Morbideli itu dibayar dan disubsidi oleh Yamaha dan satu motor bekas yang bakal dibayar oleh Petronas tapi harganya gak semurah motornya Mobi sekarang lebih tinggi itulah kenapa perlu sponsor karena gue nombokin harga motor 2021 yang saat ini dipakai itu harganya lebih mahal daripada motor Mobi yang spek A itu gitu jadi uangnya sponsor yang kemarin yang nombok itu ditambah-tambahin dan segala macam itu jadinya cuma motor 2021 sama Yamaha gak dikasih motor pabrikan nah inilah yang gue bilang ternyata Yamaha ada andil disitu Yamaha gak mau kasih 2 motor pabrikan artinya kan kalau 2 motor pabrikan di Petronas jadinya turunnya 4 motor pabrikan Yamaha gak ada motor bekas nah itu yang Yamaha gak mau Yamaha tetap kekah harus ada 1 motor bekas dan itu jelas bukan untuk BB Vale jadi kalian udah ngerti Yamaha emang tidak berniat untuk memberikan Vale motor kalau dia sudah berniat untuk tidak memberikan Vale motor berarti memang mereka tidak mengharapkan BB Vale membalap tahun depan di Yamaha dan kalau kalian dengar podcast di Katalan seri Katalan kan gue udah bilang ada gosip bahwa Petronas nelfon Raul Fernandez untuk nanya ini kalau naik kelas putus kontrak berapa kenaltinya Stefan Pirar kan kemarin sempat komplain tuh di podcast tes Katalan gue udah bilang Stefan Pirar komplain dia bilang sebenarnya itu kurang etis sih kenapa karena ini KTM ini adalah keluarga dengan para ridernya kami ingin mereka tetap membalap bersama kami dalam jangka waktu yang lama jadi istilahnya karena Raul ini masih rookie dan Remy Gardner sudah pasti bakal naik MotoGP mereka ingin memplot bahwa Raul Fernandez ini jurdun untuk setelah nyari Remy Gardner karena kan Remy Gardner di ekspektasi bakal jurdun tahun ini nah Raul Fernandez ini maksudnya dalam tanda kutip ditabung buat tahun depan buat mereka itulah kenapa KTM sebenarnya gak mau lepas tetapi gosip berhemus sepo-sepoi Raul Fernandez nya mau naik kelas jadi memang dia udah kayak Jorge Martin kemarin pengen naik kelas karena kapan lagi mumpung ada tawaran dapatnya motor yang ya lumayan bagus why not faktanya adalah Quartararo amat sangat kuat di kelas semen saat ini dan timnya yang pakai pabrikan yang sama itu nawar Raul Fernandez eh lu mau gak gabung sama kita pakai motor yang dipakai Quartararo sekarang loh ya mau dong Raul Fernandez kapan lagi karena kalau mau nunggu tahun depan belum tentu lu dapat seat dan kalau pun lu dapat seat belum tentu itu seat yang bagus bagian kalau mau naik ke KTM in fact ya belum terlalu bicara lah KTM meskipun memang udah sempat menang udah sempat mendominasi di akhir-akhir race ini nah jadi karena Raul Fernandez memaksa untuk putus kontrak KTM akhirnya kabarnya mau melepas tapi dengan penalti diturunin yang awalnya 1 juta euro diturunin jadi 500 ribu euro karena memang Raul Fernandez yang pengen lepas sendiri gitu seperti yang gua bilang di edisi podcast Test Katalan bahwa kemungkinan Petronas akan kesulitan untuk bayar penaltinya Bebifale aja nawarin akusnya kemarin dapat penalti 500 ribu euro langsung mundur kan itu aja dia banyak kuaci loh langsung mundur apa 500 ribu gak usah jadi Petronas emang gua tahu gak ada duit buat bayar motor bekas aja yang bakal tahun depan itu mereka harus nombok cari sponsor ya apalagi buat bayar penaltinya Raul Fernandez itu butuh sponsor lagi nah gosip mehempus supasupoy di akhir pekan ini adalah Yamaha turun tangan mereka bersedia untuk membayar penalti Raul Fernandez dan memberi kontrak Raul Fernandez jadi kalau selama ini si Franky Morbido itu dikontrak sama Petronas nah Raul Fernandez nanti dikontrak langsung sama Yamaha penaltinya dibayar langsung sama Yamaha jadi kalian tahu siapa yang ada dibalik semua ini Yamaha bener sekali nah jadi gabunganlah ini tim yang sorry to say gak tau terima kasih dengan pabrikan yang nikam dari belakang kenapa gua bilang nikam dari belakang udah dari kemarin Quartararo dia tukar bullying katanya mau bakal full support dari pabrikan nyatanya Bebifale toh harus ngemis-ngemis part padahal dia juga ada duit tapi gak dikasih-kasih kemudian mereka ngambil Galbusera dari tim tes padahal kemarin mereka comok Galbusera dari Bebifale itu alasannya adalah untuk tim tes ternyata Galbusera diambil dari tim tes buat Nengvina itu tanpa seijin Vale biasanya mereka ngomong dulu kenapa? karena Galbusera ini udah lama banget kerja sama-sama Vale dan sebenarnya Vale gak mau lepas dia kemarin kalau bukan gara-gara tim tes tau gak Bebifale itu sekarang lebih banyak baca berita dan gosipan dibanding sebelum-sebelumnya kenapa? karena dulu itu dia biasanya dapat info itu lebih cepat daripada media sekarang media yang lebih cepat dapat info daripada dia hahaha termasuk gua termasuk soal nah ini lagi termasuk soal luar blunder datut air ke majalah Malaysia itu dia taunya Bebifale itu habis FP1 gua enggak tahu kemarin tuh jadi kalau kalian bilang itu hoaks enggak gua baca sendiri loh itu majalahnya gua baca jadi ini majalah sebenernya adalah majalah biasanya kalau karena gua juga cewek dan gua anak kantoran dulu yang bahasnya biasanya soal kecantikan soal OOTD dan segala macem nah tiba-tiba ngebahas soal raslan-rasali sebenarnya pendek sih mungkin itu hanya obrolan iseng karena gosip berhubungan supaya-supaya dari negara tetangga memang majalah ini kepemilikannya di Malaysia itu ada kaitan dengan keluarga Dato R jadi kalau kalian buka-buka majalahnya terutama yang online itu ada banyak artikel soal keluarga R di sana meskipun itu bukan Dato R tapi keluarga R nah kemungkinan ini hanya wawancara apa sih kalau gue bilang wawancara off the record Dato R ngomongnya gini kita sih gak ada rencana buat nunggu Valentino Rossi untuk memutuskan apakah dia akan membalap lagi atau enggak karena saya menindaklanjuti kesepakatan dan kebulatan keputusan dari para pengurus maksudnya petinggi Petronas untuk tidak melanjutkan kontrak dengan Valentino Rossi di tahun 2022 kami justru akan kembali fokus kepada mencari talenta muda untuk menjadi pembalap kami sebenarnya ini agak menyalahi kesepakatan karena memang kalian udah dengar kemarin BB Vale sempat sepakat dengan Dato R bahwa gue kasih misit yang semestinya buat VR46 kan kalian tahu Yamaha nawar VR46 itu dengan paket yang luar biasa menggiurkan motor pabrikan dengan setengah harga BB Vale sebenarnya kalau mau ngambil shift dari Yamaha sih sebenarnya bisa karena memang itu tempat dia kemarin kan Petronas masuk ke Yamaha lebih kepada BB Vale merekomendasikan untuk punya tim satelit apa sih gue bilang itu dadakan lah untuk menyelamatkan shiftnya Franco Morbidelli tetapi karena sekarang dia membalap di Petronas dan Morbidelli membalap di Petronas dan Dato R udah bilang sama dia kami ingin lanjut sama Yamaha cuma gak ada duit lagi nunggu sekarang nih BB Vale dengan penuh respect dia bilang oh yaudahlah kalian kesana dulu kalian pengumuman dulu nanti gue belakangan dia akhirnya memilih Dukati emang dari awal dia pilihnya Dukati tapi dia udah bilang prioritas pertama sebenarnya adalah Yamaha Yamaha sebenarnya udah kasih paket yang bener-bener lengkap sama dia akhirnya dia mundur jadi istilahnya kalau mau dibilang siapa yang mau sakit hati ya Yamaha juga sebenarnya kita udah ngarep banget punya kalian tapi kalian malah pergi ke Dukati lebih kepada BB Vale bilang saya respect sama Petronas jadi sebenarnya BB Vale itu menempatkan Petronas lebih tinggi prioritasnya daripada dia sama Yamaha itu yang gue rasa agak-agak miris waktu gue baca artikelnya Petronas di Malaysia ini tim sorry to say ya gak tau terima kasih alasan gak ada duit dibawain duit dibawain sponsor segala macam lu maunya apa jadi ibarat kata gini BB Vale kan ngomongin soal piring kemarin yang punya piring itu adalah Petronas yang jual bahan makanan adalah Yamaha nah Petronas bilangnya gini ke BB Vale kita mau kasih lu makanan yang bagus dan enak biar lu enak membalap tapi kita gak ada duit nih akhirnya BB Vale bilang oh yaudah gue bawain sponsor gue kasih lu uang belanja lu beli itu bahan-bahan biar kalian bisa masak bisa menyajikan sesuatu yang enak di atas piring gue dan gue membalap dengan enak nah yang masalah apa yang belanja gak beres yang ngasih bahan juga gak beres kenapa? karena Yamaha juga setengah-setengah hati jual barang kalian anggap? jadi ini sebenarnya kalau gue bilang konspirasi sebenarnya rada-rada konspirasi sih Yamaha gak ngasih istilahnya Yamaha ada barang ada barang cuman gue gak mau jual awal lu gue mau pake sendiri sementara Petronas karena gak bisa pake belanja bahan yang itu dia beli bahan yang lain yang bukan buat dipiring jadinya yang sampai dipiringnya BB apa? belatung udah busuk aja jadi BB Vale udah pertama dia enakin kedua-kedua lama-lama udah enak serius jadi waktu di FP1 itu kan dia belum tau selesai FP1 dia baca tuh gosip ditanyain bener gak ini? gue bilang iya karena gue baca sendiri ada linknya di gue gue artiin karena memang gue ngerti bahasa Melayu itu adalah titik down dia jadi kalau kalian lihat dia di FP2 dia jatuh dia gak enak banget sampai dia bilang gue membalap mobil aja itu bener-bener kalau kalian denger Morbidelli waktu selesai tes katalan dia bilang saya kagum sama Valentino Rossi yang mampu menjaga positivity-nya di saat dia berada di nadir banget itu di hari Jumat sore itu bener-bener gak ada dia emang sudah bener-bener ah udah gue gak bisa gitu karena di artikel itu akhirnya dia tahu bahwa sebenarnya Yamaha sama Petronas emang gak niat ngasih dia makanan bagus dia udah kasih uang belanja demi makanan bagus tapi ternyata emang yang masak gak niat yang ngasih bahan juga gak niat terus lo makan apa kemarin dibaik-baikin atas nama satu loyalitas respect dan segala macem dia sampai bilang ini gue kurang apa lagi sama kalian gue sampai dibilang sama orang lain udah tua udah gak bisa kerja udah segala macem kalian tahu gue di peduk itu kerja untuk gimana caranya ini makanan yang gak enak ini terlihat enak dan gue enak-enakin ngerti gak ya dicampur merica lah tambahin garam lah tambahin apalah disitu micin dan segala macem biar enak gitu tapi gak bisa karena emang kualitasnya gak bagus cara masaknya gak bagus ya mau diapain juga nah itulah kenapa waktu di FP2 selesai FP2 itu dia bilangnya apa ini dia sebenarnya menunjukkan itu untuk Yamaha dan Petronas nah kan kalian masih ingat di awal tahun kemarin MdB Vale udah bilang saya tujuannya adalah untuk memperpanjang kontrak dengan Petronas tapi ya itu kembali lagi apakah Petronas sama Yamaha punya seat untuk saya kemudian Petronas sudah bilang kalau memang kamu mau perpanjang ya tunjukkan performa kamu itu kan Petronas sudah mulai ngeles-ngeles tuh itulah kenapa BV Vale jumpalitan bolak-balik kiri-kanan buat bikin performanya bagus ibarat kata emang makanan di piring lo itu gak enak tapi udahlah dibikin enak tambahin merica tambahin micin tambahin garam lah segala macem kecap lah segala macem pokoknya gimana caranya biar ini enak nih barang nih jadi BV Vale bilang ini biar dia apa-apain udah gak bisa nih karena emang yang ngasih bahan gak niat yang masak juga udah gak niat emang maunya biar dia pergi ninggalin piringnya sih jadi ya BV Vale udah bilang ini tujuan saya kemarin untuk tetap melanjutkan membalap adalah karena saya ingin merasakan tetap bersaing gak harus menang tapi setidaknya di top 5 lah bolehlah naik podium di saat yang tepat pokoknya merasakan senangnya berada di area kompetitif tapi kalau pada akhirnya saya finishnya 16 20 ya kayaknya gak mungkin membalap dengan kondisi seperti itu jadi ya mending gue malapan mobil aja lah ya saya memang sudah lama tertarik dengan balapan mobil meskipun ya gak harus dakar juga karena kalau rally dakar itu kan lebih ke fisik saya lebih suka balapan mobil yang di track saya sudah lumayan lama melakukan itu dan saya pikir itu akan menjadi yang menarik bagi saya dia sampai udah ngomong soal balapan mobil saking putus asalnya dia baca itu artikelnya Dato Air beneran kalau soal Raul Fernandez kemarin minta penalti tinggi dia yakin Petronas gak bakal bisa bayar tapi setelah dia tahu ya maha bakal bayar dan Dato Air udah ngomong gitu yaudah percuma dia mau apa lagi udah gak bisa waktu Jumat malam itu dengan kondisi mental yang amat sangat down udah gak bisa dipositif-positifin lagi sama dia dan dia muncul di hari Sabtu itu udah dengan nothing tulus percuma juga gue ngapa-ngapain jadi apa yang ada ya gue terima aja udah kayak gitu aja Beb Vale dia sampai bilang ya gini udah terlalu banyak yang lekan dia untuk dia pergi dan dia merasa ya mungkin emang gue harus pergi dia udah mikirnya kayak gitu sih sekarang tapi kita belum tahu nanti lihat aja tanggal 23 gimana ya jadi seperti itu sih kondisi mentalnya Beb Vale di hari Jumat sebenarnya gak ada isu signifikan sih di hari Jumat itu selain soal Beb Vale dan gosipnya Dato Air Blunder karena memang Petronas akhirnya membantah soal wawancara Dato Air itu dia bilang oh Petronas kami saat ini belum menentukan soal line up bekerja dengan rider veteran seperti Valentino Rossi itu adalah sebuah kehormatan karena dia mampu membangkitkan rasa ingin membalap dari orang yang gak mau membalap dan itu adalah sebuah pengecualian tetapi kami berharap bisa kembali mendukung anak-anak muda jadi dia gak jadi dia gak membenarkan atau dia membantah soal Beb Vale gak bakal perpanjang kontrak tetapi dia membenarkan bahwa mereka pengen punya rider muda lagi jadi mereka gak bilang bahwa itu hoax atau enggak tapi ya mencoba untuk menetralisir suasana Beb Vale itu sampai kecewa banget baca itu artikel serius dia emang udah dengar bahwa Yamaha bakal bayar penaltinya Raul Fernandes tapi bicaranya Dato Air di majalah Cosmo Malaysia itu emang bener-bener menyakiti hati dia jadi buset gue sampai lepas menawarannya Yamaha demi lu terus lu giniin gue itu sih pikirannya dia kemarin waktu hari Jumat nah Petronas itu ngeles mencoba menyalahkan semuanya kepada Rosi kembali dia bilang apa Rosi itu sekarang di pedok cuek banget udah gak peduli ya iyalah mau ngapain lagi sudah gak mau ngomong soal kontraknya sudah pokoknya udah gak ngomong lah sama orang Petronas katanya maksudnya dia cuma ngomong sama kru chiefnya kru chiefnya ngomong sama kru Petronas dia udah gak mau ngomong lagi jadi menurut gue ya lu expect apa udah digituin percuma juga dia ngomong lagi kan dia ada di titik nadir dia yang istilahnya bilang gue kurang apa lagi sama kalian sampai gue ditikam kayak gini kemarin gue kasih kemarin gue kasih seat buat VR46 dengan proposal yang semengerikan itu ke Petronas karena gue respect sama Petronas karena gue udah bilang tolong tunggu gue bikin keputusan tapi ternyata kalian tidak menunggu saya untuk bikin keputusan kalian justru nelpon Raul Fernandez dan justru Yamaha turun tangan untuk bayar penaltinya jadi emang dia bilang ini kongkali uang di belakang gue banyak banget jadi dia itu kalau ngomong cuma sama kru chiefnya kru chiefnya nerusin ke kru Petronas dia udah ngomong macam-macam bodo amat udah kayak gitu sekarang mental dia sejak hari Sabtu sampai Minggu sampai sekarang gue sebenarnya gimana ya kalau gue bilang ini nanti kita bahas lagi soal Pak Rapat jadi di hari Sabtu itu dia udah mulai yaudahlah serah di FP3 FP4 dia mulai membaik mungkin karena dia punya mental bebannya udah lepas udah nothing tulus udah gak ada guna macam-macam jadi dia lebih ringan buat ngegas dan dia lebih fokus untuk udah gue jalannya aja yang apa yang ada sekarang menurut gue itu lumayan mental yang lumayan membantu sehingga dia tidak terbebani untuk gue harus perpanjangan gue harus perpanjangan karena dia tahu udah gak bakal perpanjangan nah yang jadi bahasan di hari Sabtu kalau hari Jumat bahasanya adalah soal fale dan fale dan fale hari Sabtu pembahasannya adalah soal kimpil mengimpil tapi kali ini gak melibatkan Jurdun Rakor karena itu adalah sirkuit dia jadi dia gak perlu ngintil disitu yang jadi masalah adalah Petrus sama Enia Bastiani jadi di kisah itu ceritanya si Petrus lagi hot live nih terus dia pas nongol eh ada Enia Bastiani nih di line dia jadi mau gak mau dia harus banting setir hampir jatuh dia ke gravel ngamuk lah dia kalau waktu dia di tengah ala fuck you ngapain lo disitu dia sampai bilang saya gak tahu apa yang ada di pikiran ini tuh ngapain dia di line saya saya lo lagi hot live akhirnya jadi gak bisa hot live saya yang kayak gini nih mesti dipenalti ya emang akhirnya Enia kena penalti karena faktanya aturannya adalah kalau lo lebih lambat daripada rider yang akan muncul di belakang lo lo mesti minggir itu aturannya ya itulah kenapa Enia Bastiani ini dipenalti karena dia memang menghalangi line yang lagi hot live sementara Enia Bastiani ini tentu saja ngeles tapi sebenarnya menurut gue agak kurang sopan sih kata dia kata dia kayak gini kenapa saya dipenalti saya gak terima karena saya juga lagi hot live yang di kedua yang di kedua aja nunggu antrian towing itu banyak banget kenapa mereka gak dipenalti saya yang sementara hot live saya yang dipenalti saya itu juga lagi hot live Olivera lewat kok yang lain juga bisa lewat kok kalau mobil yang track itu sempit kok mereka bisa menyalip saya terus kenapa masalahnya dengan Petruk kenapa Petruk gak sesimpel menyalip saya aja masalahnya adalah line Petruk sama dengan line dia dan Petruk lebih cepat dari dia jadi memang logikanya adalah dia yang harus binggir ya merugikan dia juga karena itu artinya hot live yang katanya hot live dia itu ya mesti batal juga gitu juga karena tempatnya Olivera menyalip Enia Bastien ini bukanlah di tempat Petruk mendapati Enia Bastien ini jadi emang waktu dan tempatnya berbeda gak bisa disamain sih kalau menurut gue yang agak-agak gue kurang suka adalah Enia bilang gini itu Petruk sudah dari awal musim dia tidur kenapa sekarang mau dia bangun sebenarnya agak-agak gak enak sih untuk ukuran seorang Rocky menurut gue emang gue sempat denger selentingan waktu kita masih ada IG kemarin ada seorang installer yang bilang Enia ini rada-rada songong orangnya dia sampai bilang gak mau masuk VR46 karena dia merasa dia lebih baik kalau gak di akademi gue kemarin sempat mikir ah gak gitu kali orangnya karena memang dia masih sempat masih sering kok main sama anak-anak akademi masih main di range cuman pas kemarin gue kok kok ada kurang sopan ya nih anaknya tapi yaudahlah ya mungkin karena memang dia punya manajer yang ya you know lah Don Carlo jadi mungkin nurun ke rider dia gitu sama kan kayak si Ian One kemarin tuh emang gak mau merasa bersalah sama sekali jadi mungkin pengaruh manajer dia juga sih gue gak ngerti nah dia juga ditanya soal motornya jadi dia bilang gini dia merasa gak fair dan gak masuk dia akal kenapa dia yang performanya lebih bagus dari Luka Marini dapatnya motor bekas di Gresini sementara Luka Marini yang performanya lebih di bawah dari dia eh dapat motor pabrikan tahun depan ya logikanya sih kalau menurut gue ya lo mintanya sama Gresini dong kenapa? karena motor pabrikan itu harganya 8 jati bo Gresini aja udah jumpalitan kiri kanan tuh buat keluarin 5 juta euro untuk motor lo gak bersyukur banget sih lo udah dibela-belain sama Ducati why? maksud gue kenapa? gitu loh ya memang salah satu keuntungan dan ketidakuntungan lo adalah lo gak mau masuk ke akademi untungnya adalah lo lebih gampang buat nego sesuka-suka lo tapi gak untungnya adalah lo susah sit jadi ya menurut gue lumayan lah kita mulai belajar seperti apa sifat-sifat rider rookie satu persatu di nah si Peko sebenarnya sempat ditanyain soal itu kita bahas dulu di si Peko jadi ceritanya si Peko ini komplain soal dia sering di towing kan kemarin gue udah bilang yang komplain towing itu para Yamaha sama Miller itu yang gue bilang muka dua karena dia juga sering dikintil tapi akhirnya dia membantu si Marcus di katalunya nah giliran Peko yang ngomong Pekonya bilang gini kita itu udah berapa kali ngomongin itu di komisi keselamatan udah berapa kali udah kita bilang itu membahayakan terutama kalau yang di depan itu melakukan kesalahan atau yang nunggu towing ngantri ini menghalangi lainnya lagi hot lab jadi memang ya harusnya sih RD yang menindak karena gak bisa mengharapkan rider sadar karena memang kondisinya motor kan beda-beda jadi ada yang memang mesti ngintil ada yang enggak ya meskipun motornya bisa untuk dipakai mempus sendiri kalau emang rider mentalnya ngintil ya mau di apa jadi emang gak bisa mengharapkan kesadaran rider RD yang harus ngomong disini tapi RD gak ngapa-ngapain tuh itu kata si Peko nah si Peko juga ditanya nih soal Enea Bastian ini sama lu kemarin gimana menurut dia karena si Enea komplain soal motor dia bekas sementara luka motor baru si simple ini loh si Peko jawab ya itulah keuntungannya jadi anak akademi sebuah skak untuk Enea yang menolak kemarin tapi karena kemarin itu dia nolak karena manajer dia adalah donggar loh kalau dia masuk di akademi otomatis manajernya dia adalah akademi dan itu lumayan susah untuk nego gaji karena kan semua diatur sama akademi memang ada yang gak enaknya tapi enaknya adalah si lu terjamin semua diurusin sama akademi si Frankie Morbido juga bilang itu enaknya di akademi adalah lu udah pasrah aja nanti yang diurusin sama akademi yang lu fokus adalah performa lu sebagus mungkin nanti promosinya jalan sendiri kok itu kalau peko sama frankie bilang soal keuntungan di akademi dan memang faktanya seperti itu jadi itu yang dibilang sama peko waktu ditanya soal motarnya Enea sama soal kintil-mengintil nah snektaro sendiri yang langganan kintilnya sarko itu udah mulai udah lah gak usah dibawa bapar dia sampai bilang gini sepertinya kintil-mengintil itu adalah mulai jadi budaya di MotoGP udah bukan hal aneh lagi jadi dia mulai menerima itu meskipun dia sempat bikin gesture gak suka sama sarko waktu dia di kintil di Q2 dan akhirnya sarko sempat mempus sendiri dan dia akhirnya pole position kan jadi menurut gue sebenarnya itu emang soal mental kalau motor lu bagus ya berarti mental lu yang salah apa sih yang gak dari Ducati pabrikanya sarko beda cerita kalau Jorge Martin ya karena dia masih rookie jadi memang dia butuh preferensi tapi kalau sarko ngintil kok ya agak-agak aneh sih di sasendri ini Jordan Lahor gak ngintil kenapa? karena memang ini sirkuit dia dia gak perlu ngintil tutup matanya sebenarnya dia sudah kelar jadi sebenarnya gak perlu kenapa ini ini kan ban khusus jadi lu gak perlu ngintil disitu jadi ya emang jadi pembahasan si Quartarobel yaudahlah emang kayaknya udah mulai terbiasa sama MotoGP yang banyak ngintil-ngintilan gini dia bilang yang gitu siri selain cerita dia ngamuk dia bilang gini udah tahu ini track sempit tapi masih pada ngintil disitu sebenarnya sih gak masalah tapi kalian itu banyak banget yang nunggu antrian saya sampai harus nge-rem supaya saya gak nabrak akhirnya hot lap saya batal karena terlalu rame karena terlalu rame itu di track lurus yang nunggu kintilan dia emosi terus dia bilang itu RD ngapain sih udah ada tiga situ Moto3 mereka bisa atur masa MotoGP gak bisa apa perlu tambahan satu orang lagi mungkin gara-gara itu akhirnya didapat ban apes banget menurut gue ini barang yang gak bakal dibahas sama RD kenapa? karena meskipun itu dibahas terus di komisi keamanan selama ketua geng komisi keselamatan itu gak ngomong ya gak bakal digubi sama RD siapa ketua gengnya? Jordan Racor kenapa? karena Jordan Racor ada kepentingan di soal kintil-mengintil ini dia memang gak ngintil di sasain ring karena memang ini sirkut dia tunggu lagi nanti dia asen lain cerita jadi memang ya gak bakal dibahas sama RD kalau Marcus belum ngomong beda cerita dengan hal set kemarin begitu Marcus ngomong langsung bereaksi RD padahal sebenarnya itu gak perlu direaksiin sih tapi diributin sama RD karena Marcus ribut karena kintil-mengintil ini Marcus gak ribut karena dia sendiri ada kepentingan disitu dia sendiri mau ngintil ya akhirnya RD gak peduli meskipun begitu banyak rider yang mulai membahas ini istilahnya kalau lu nutupin line itu lu harus dipenalti kalau lu ngintil udah kebanyakan lu harus dipenalti itu sih maunya para rider ini lu boleh ngintil tapi jangan kebanyakan kalau sering-sering-sering-sering banget ya penalti itu maunya mereka misal kalau lu ngintil udah berapa sesi hitungnya per sesi misalnya sesi Ki-1 Ki-2 terus race berikutnya Ki-1 lu kena penalti karena udah tiga kali ngintil kayak gitu sih maunya tapi ya tergantung RD lagi nah di seri Sasenring ini Quartararo memang mendominasi ada analisa bahwa karena Jordan Rakor lagi gak fit ada kemungkinan Yamaha yang bakal menang race itu sebelum race dimulai jadi Bebe Vale bilang ha? Sasenring menguntungkan Yamaha saya lupa tuh karena kan dia yang paling lama yang di Yamaha tuh terakhir kali saya kompetitif itu tahun 2018 dan itu pun saya gak menang loh dan sejak itu saya sudah gak pernah kompetitif lagi sejak ban dirubah dirubah dan dirubah sementara saya riding style saya itu lebih disupport oleh ban yang kakasnya itu keras dan kaku kalau sekarang bannya makin kemari makin kemari makin soft jadi ya makin susah saya setupnya tapi dia kembali menyalahkan diri dia dia bilang saya yang perlu meningkatkan diri sebenarnya kurang apa sih ini orang dia selalu humble sih jadi dia bilang karena bannya makin kesini makin kesini makin soft ya berarti saya yang perlu meningkatkan diri saya bukan bannya yang perlu lebih keras meskipun sebenarnya dia minta lebih keras lagi tapi ya mau misalnya kasih dimarahin Dorna nanti dia jadi ya seperti itu sih menurut BB Valley ini ini circuit gak menguntungkan Yamaha bener hari minggu emang yang moncer sendirian di depan itu cuma snek taro yang di belakang udah monton banget untuk pertama kalinya Yamaha finishnya terakhir banget loh udah lama gue gak liat itu serius tim pabrikan lagi jadi di hari minggu itu kemarin kalian bisa liatkan kan gue ada bilang di postingan yang turun yang turun ban itu 3 KW1 1 Ori 1 Ori kalian udah tau sama siapa 3 KW1 2 udah dipatok 1 kena undi tapi 3-3 nya ini targetnya adalah 5 besar sama dengan Ori Ori apalagi targetnya adalah menang sebenarnya jadi kenapa gue bilang ban ini agak khusus karena memang tiap sah send ring itu ban yang turun adalah ban dengan kakas khusus untuk karakteristik sah send ring yang abrasif plus tikungan kiri lebih banyak jadi memang semuanya asimetris sebelah kiri lebih tebal dengan kakas yang khusus jadi bukan kakas normal yang sepanjang musim itu enggak jadi memang ekspektasi lo apa saat latihan itu akan beda jauh dengan saat lo balapan itu memang udah jadi pengamatan gue selama bertahun-tahun sah send ring ya dan memang di hari minggu itu kenyataannya terbukti yang Ori jelas moncir sendiri yang KW1 itu sebenarnya dua itu udah penuh target dia lima besar satu aja yang gagal target karena memang sebenarnya dia dari awal musim dia dapatnya KW1 terus sih cuman menurut gue memang mungkin emang motornya yang enggak mampu karena skenario nya adalah motor ini mestinya lolos konsesi tapi karena emang motornya lagi enggak bisa emang belum bisa belum siap podium dan segala macem yaudah enggak bisa aja bukan karena dia bannya salah emang motornya enggak bisa beda ya ceritanya jadi seperti yang gue bilang Ori selesai finish dengan baik dua KW itu finish juga yang satu gagal kemudian siapa ya yang dapat nafes banget juga tiga yang satu itu yang ngamuk-ngamuk sama RD kemudian yang satu Yamaha yang bontot kemudian yang satu itu yang Pol kalian lihat semua yang satu itu yang Pol jadi yang lain itu bahan KW2 dan yang biasa jadi enggak terlalu mendominasi enggak terlalu moncir juga terus si Snake Taro dapat apa dia tuh dapat KW2 dengan bantuan device dia jadi itulah memang kenapa Yamaha ini bisa dibilang seperti udah mulai kayak Honda yang moncir sendirian itu cuma sebigi kalau di Honda yang moncir sendirian itu cuma mag-mages di Yamaha mulai tahun ini yang moncir sendirian adalah Snake Taro jadi BBV habis race itu bilangnya kayak gini sekalian kalian tahu kesulitannya Yamaha itu kalau start dari belakang apa jadi selama ini sebenarnya bukan salahnya BB Vale kalau dia agak susah buat maju kalau sudah start dari belakang karena memang Yamaha itu susah kalau sudah start dari belakang nah sementara kalau dia sesi latihan dan segala macam kalian udah tahu masakan dan bahan masakannya dia untuk dimakan itu emang udah gak benar jadi emang hancur-hancuran aja dari sesi latihan udah hancur giliran hari Sabtu lumayan bagus warm up bagus ya race hancur lagi kalau dapat ban apes banget dari awal lab udah hancur-hancur itu ban jadi dia bilang ya itulah kondisinya kalau Yamaha mulainya dari belakang akan susah buat nyalip karena kita itu gak ada akselerasi di track lurus kalau pun mau nikung itu harus dekat banget dari lawan tepat di depan titik pengereman baru kita nikung kita bisa nyalip di tikungan tetapi begitu sampai di track lurus lu akan berharap supaya yang di belakang yang lu tikung itu gak dapat lu lagi jadi ya emang itu kesulitannya Yamaha dia bilang ya memang saya tahu Maverick sama Morbidelli juga mengalami kesulitan yang sama ya memang seperti itulah M1 terus ditanya tapi itu Snake Taro bisa tuh comeback jadi dia bilang memang kalau Quartararo itu bagus dalam hal menggunakan semua device baru yang diberikan oleh Yamaha nah sementara kalau rider-rider lain ini cocok-cocokan karena riding style mereka beda kayak gitu sih simpelnya menurut Bebe Vale kadang-kadang ini udah paling lama di Yamaha jadi dia tahu selaknya Yamaha seperti apa nah untuk saat ini karena Snake Taro yang jadi rider patronnya jadi selama Quartararo oke-oke aja ya terserah rider lain mau gak mau harus adaptasi sama device barunya kalau gak ya gak bisa sama lah caranya Honda nah yang kasian adalah Neng Vina gue kasian banget sih sama Neng Vina itu sampai ngenes banget loh bahasa dia dia bilang gini saya itu sampai pengen pulang dari hari Jumat dia merasa seperti apa Vale dan mungkin dia gak bisa nerima kalau Vale kan udahlah legowo karena dia memang orangnya rendah hati udahlah gue terima aja mungkin emang gini emang gitu padahal kalau dipikir yang bawa duit dia gitu Vale sementara Neng Vina merasa gue gak terima nih mesti diginiin karena memang dia itu selalu gak tau sebenarnya masalah motornya apa dan dia itu cuman bilang ban saya itu ambiar banget jadi susah buat nyalip dan saya nyalip pun itu kalau sudah di belakang Dukati itu susah banget nyalip saya membuang waktu di belakang Enia Bastianini dan Duka Marini dan akhirnya saya menyerah udah saya di belakang aja pakai kecepatan normal buat ngumpul data doang mirisnya adalah saat ini saya hanya mengumpulkan data untuk Yamaha memang menyedihkan tapi begitulah adanya gue tuh yang kayak itulah kenapa Galbusera diambil sama Yamaha ke pedoknya Neng Vina ternyata buat ngumpul data karena memang Galbusera adalah bicaranya data tapi lumayan miris sih jadi dia bilang gini ban belakang saya itu itu geol-geol itu dari Portimao saya sudah ngomong dan sekarang udah 6 balapan lewat dan masalahnya masih sama-sama aja tiap saatnya kenapa gak diperbaiki terus si kru bilang gak tau ya menurut gue karena lu bukan Vale dan kru lu gak sehebat Vale jadi ya sama-sama gak tau jadi akhirnya jadinya gak tau juga kalau BB Vale kalau dia udah gak tau berarti krunya lebih gak tau lagi tapi kalau dia udah tau dia pasti kasih tau krunya ini masalahnya apa nah beda cerita kemarin di Petronas dia udah gak ngomong lagi terserah lah lu mau apain situ pokoknya gue bawa aja kayak gitu sih kalau BB Vale waktu hari minggu kemarin dia udah gitu mentalnya jadi ya itu kasih-sangat sih Nengvina tuh sampai gue bilang dia aja sampe mikir gitu sama Yamaha coba apa kabar BB Vale yang udah Petronas udah ban udah Yamaha udah hatersnya jadi gue ngerasain lah gimana Vale punya mental itu bener-bener hebat jadi memang masalahnya Nengvina itu adalah ban kemarin makanya gue bilang dia dapat yang ampas banget biasanya meskipun dia agak ketinggalan diri belakang itu biasanya dia masih bisa comeback kalau tahun lalu tapi sekarang dia emang bener-bener gak bisa comeback kalau udah dari belakang nah kemudian si Morby Morby ini sebenernya gak ada masalah dengan ban karena dia memang gak dapat yang ampas banget cuma masalahnya adalah karena dia motor jadul dia bilang dia bilang susah banget dia bilang susah banget nyalip itu sedangkan Maverick Vinyales saja yang dia lebih cepat daripada saya di trek lurus itu susah nyalip saya apalagi saya jadi dia bilang ini emang susah banget buat nyalip apalagi kalau udah di belakang luka dia susah banget dia bilangnya kayak gitu tapi dia gak bawa baper sih karena memang dia orangnya cool nyantai dan yaudah emang motor gue segitu ya segitu gue bukannya gak usaha tapi emang udah gitu nah yang masalah ban kemarin adalah para Ducati si Peko masih dapat KW2 dan dia diunggulkan oleh motornya itulah kenapa dia bisa comeback meskipun ya menurut dia itu gelasnya setengah kosong kalau lu optimis kan lu bilangnya setengah penuh kalau dia setengah kosong dia bilangnya kayak gini itu tujuh lab pertama itu ban saya hancur-hancuran loh saya sampai mundur dulu ke belakang mengumpulkan tekat saya baru saya muncul lagi ke depan satu per satu karena saya merasa ini sudah berapa kali saya res saya gak podium dan saya mau podium paling gak saya ke depan lah itulah kenapa dia waju sampai di depan nah masalah yang sama diterima oleh Jack Miller dia udah bilang sendiri juga saya juga bingung ini bareng kenapa karena ban dia itu emang susah buat dibawa cepet dia bingung sendiri nih mesti diapain pokoknya para Ducati kemarin itu bingung nah yang lebih bingung udah gue bilang yang dapat ban apes banget siapa pole position Johan Zarko dia bilang itu di lab-lab awal gue pikirnya masih bisa eh gak taunya udah setengah mati susah banget nyali susah banget buat maju pokoknya udah kacau lah nih ban saya ya emang susah kalau lo dapatnya ban apes banget ya lo di belakang akhirnya mumpul lah dia sama Rin serius juga kan jadi mundur ke belakang itu dapatnya apes banget yang dapat ban apes sama KW2 ya Bebe Vale Peko Taka si Alex Marcus itu dapatnya juga ban KW2 sih dia bukan ban apes jadi ya biasa-biasa aja dibilang maju-maju banget enggak mundur-mundur banget enggak ya gitu-gitu aja terutama karena memang motor mereka agak susah buat akselerasi di Sachsen Ring jadi emang Sarko tuh bilang saya sampai merasa terhianati sama ban terhianati gua rasa agak lucu sih bahwa gua terhianati sama ban ini ban bagus banget waktu sesi latihan kenapa jadi hampir gini pas race tapi ya gitu lah itulah faktanya bahwa memang sebagus apapun lo di sesi latihan kalau di race lain cerita itulah makanya Bebe Vale waktu habis balapan dia bilang apa emang kalau ban yang baru ini kadang lo bagus kadang lo enggak kadang lo bisa meningkat kadang lo malah turun jadi emang enggak ada yang pasti kalau race Bebe Vale udah pengalaman yang itu meskipun dia enggak sampai menuding banget kayak Kaisar Unda United kemarin soal Michelin tapi dia bilang gini dia dengar juga sih soal Nengvina bahwa Nengvina merasa dia frustasi sekarang tugasnya cuma buat ngambil data dan dia merasa udah enggak didengarkan sama Yamaha dia sampai bilang dari hari ini dia pengen pulang jadi Bebe Vale bilang finalis ini orang baik saya sudah jadi rekan dia lama waktu masih di tim pabrikan dia itu rider yang baik dan mau belajar semoga nanti di Asen dia membaik lagi itu aja sih membesarkan hati aja si Bebe Vale karena dia tahu juga Yamaha enggak bakal dengar dia jadi dia cuma bilang gitu mudah-mudahan nanti di Asen dia membaik lagi karena di Asen di atas kertas menguntungkan Yamaha dia bilangnya sih seperti itu tapi ya mau dia apa lagi emang kayak gitulah faktanya di Yamaha udah mulai mirip-mirip kayak Honda dan jadi mungkin dalam waktu Bebe Vale ya lu baru digituin juga udah berisik gue lu udah bertahun-tahun digituin sama Yamaha jadi ya Bebe Vale bilang ya pokoknya semoga semuanya lebih baik lah di Asen karena di Asen itu di atas kertas lebih bagus untuk Yamaha itu kata Bebe Vale jadi sekarang kita bahas soal Alex Marcus dan Petrus jadi itu kan ceritanya kemana Alex Marcus tuh jatuh di tikungan mau masuk tikungan terus nyeret si Petrus sempat kalian lihat mereka agak-agak argumentasi di pinggir track pada akhirnya Petrus nge-nyalain Alex dia nyalainnya siapa? Iker Lekona teman satu tim dia ini agak-agak lucu sih jadi dia lebih memilih untuk menyalakan Alex Marcus jadi dia bilang gini Alex Marcus itu jatuh karena dia ada di belakangnya Iker Lekona jadi Alex Marcus bilang saya jatuh karena saya ngeram karena si Iker Lekona tiba-tiba ngeram jadi daripada saya nyeruduk dia saya ngeram tapi karena saya ngeram akhirnya mau gak mau karena sentara menikung ya terlincirlah ban nyeretlah si Petrus jadi si Petrus bilang ini semua gara-gara Iker Lekona sih karena memang dia bilang dari awal balapan Iker Lekona itu agresif banget mungkin dia lagi mencontoh rider lain yang memang bagus di sasenring dia mencontoh Mark Markas karena memang Mark Markas agresif sejak awal balapan jadi Iker Lekona agresif banget dia menyalip kemudian mengeram di tikungan remnya itu tiba-tiba dan lambat dan dalam jadi kalau lu di belakang dia mau gak mau lu ngerem kaget karena dia ngerem kaget nah si Alex Markas ini membuntuti Iker Lekona karena Iker Lekona agresif jadi dia ngikut aja di belakang buat istilahnya ngetrend sih sebenarnya kalau menurut gue dia ngintil ngintil si Iker tetapi karena Iker Lekona tiba-tiba tiba-tiba ngerem di depan mendadak dia juga kaget dia ngerem lah juga jadi si Petrus bilang itu emang salahnya Iker karena dia agresif sekali coba dia lebih sabar mungkin kita sebenarnya sama-sama finish lebih bagus di balapan nah kalau sekarang udah saya jatuh dia juga finishnya di belakang bukan di depan jadi menurut dia besok-besok kalau saya mau balapan saya mau menjauhi Iker Lekona nah deh terserah dia mau bikin apa pokoknya kalau ada dia gue jauhi deh enggak mau di sekitar dia karena kalau di sekitarnya Iker pasti aja dia jatuh kayak gitu sih katanya si Petrus ini juga sebenarnya kenapa jadi memanas masalah antar timet ini karena memang mereka lagi rebutan si Petrus sebenarnya emang sudah hampir pasti diperpanjangan dengan KTM si Iker udah pasti untuk dikeluarkan tetapi KTM minta performa kalau gitu perbaiki dong performa lu supaya kita ada alasan untuk mendepak Iker karena Iker pasti punya argumen loh dia juga jelek performanya kenapa cuman saya yang didepak kayak gitu sih jadi menurutnya KTM ya perbaikilah performa lu nah masalahnya karena dia jatuh sekarang jadinya dia emosi sendiri udah kemarin dia ribut sama Enia Bastian ini ini lagi dia malah jatuh nah sekarang kita bahas soal Jurundra Kor kenapa gue bilang di postingan bahwa balapan di Sassen Ring ini akan menjadi balapan pamungkas dia dan mungkin akan jadi satu-satunya kemenangan dia di musim ini karena hanya sirkuit ini yang banyak khusus dan dia punya kemampuan khusus dan sirkuit ini memang semacam khusus spesialisasi dia akan lain lagi ceritanya nanti kalau di Assen apalagi di Red Bull yang lumus di ngerem itulah kenapa si Puik itu yang B aja tuh kalau Bebe Vale ditanya ha si Markus menang jangan tanya saya lah saya bukan orang yang tepat buat ditanya sebenarnya dia cuma bilang gue males nanggepin tapi pakai bahasa yang lebih lebih sopan sih kalau Puik lain lagi pedis biasa aja tuh gak ada yang berubah jadi gue coba sepoy sebenarnya memang Puik sudah memberikan target menang untuk Mark Markus sebelum Assenring dimulai dia sampai nelpon si Markus katanya dia bilang lu mesti menang disini karena memang Honda membutuhkan kemenangan atau paling gak podium biar dia gak disuruh masuk ke konsesi karena ini udah 2 tahun mereka pacak klik memang sih tahun lalu ada yang podium mereka Alex Markus mereka Paul tapi ya emang belum pernah menang lagi jadi memang menurutnya Puik lu harus menang disini karena ini memang sirkuit yang secara fisik menguntungkan lu dan secara sejarah memang lu selalu menang disini jadi mestinya lu bisa menang disini itu katanya si khususnya si si Puik nelpon itulah kenapa Mark Markus emang ya saya paling gak berusaha untuk podium kalau menang ya gak harus juga tapi saya berusaha untuk podium jadi memang itu adalah target dia di Sasenring memang karena banyak juga bahan khusus dan dia semacam memang segala sesuatunya mendukung meskipun Sasenring panas kemarin itu dia akan tetap menang mungkin memang jedanya atau gate-nya agak lebih kecil tapi dia akan tetap menang disana itu setau gue bukan cuman karena oh dia dibantu cuaca enggak meskipun panas kemarin itu dia akan tetap menang cuman gate-nya mungkin akan lebih kecil karena dia udah capek nah di Sasenring ini juga karena tikungannya lebih banyak kiri jadi lengan kanan dia itu gak terlalu banyak dipakai bahunya kanan dia itu yang infeksi itu gak banyak dipakai jadi bisa lebih lumayan maksimal ya setelah istirahat untuk dipakai di Asen nanti karena di Asen nanti itu akan menguras fisik dia itu karena itu sirkuitnya Yamaha belok-belok-belok dan ini kanan semua jadi memang itu bakal kalau gue pikir bakal sakit lagi itu tangan dia jadi memang menurutnya kuik lu harus menang disini karena memang udah gue bilang di tes katalan kemarin Yokoyama Takeo Yokoyama dengan si kuik ini lagi dalam review oleh petinggi Honda karena performa Honda kurang apa sih duit lu udah ada pengembangan udah full banget udah semua dikasih kok kalian masih gitu-gitu aja jadi paling gak satu menang lah gitu selamatkan muka kami tapi si kuik sih reaksi dia kayak gini Marcus menang saya senang sih untuk dia tapi itu gak merubah performa tim kami tetap merasa sedang dalam krisis saat ini bukan cuma setahun lho dua tahun jadi Mark menang disini menurut saya itu karena memang dia juara dan memang ini si kuik yang tidak terlalu sulit untuk dia karena dia memang kondisinya masih belum 100% jadi ya biasa aja lain cerita nanti itu di asen dan dia belum 100% belum lagi nanti di asen bakal hujan jadi gulung tentu akan sebagus di sasenting lagi ya saya syukur dia comeback tapi ya itu bukan bukan menggambarkan Honda keseluruhan kata dia jadi kalau mau dibilang Marcus menyelamatkan muka Honda ya gak juga karena memang secara total Honda gitu-gitu aja sasenring itu sirkuit spesial untuk Marcus dan Marcus memang sudah hafal disitu dan memang itu spesialisasi dia ya wajar dong dia menang kayak gitu sih reaksinya puik itu yang udah lah sesinis-sinisnya bebek paling lebih sinis coba gue bingung gue bingung tuh ABR bakal bakal nyerang dia apa enggak tapi tapi emang menurut gue itulah race pamungkasnya buat Marcus akan ada sirkuit-sirkuit yang sangat fisik dan clockwise lagi dan itu kalau dia masih jatuh-jatuh dan masih ngel-ngelan ya bakal seperti biasa lagi dan akan kembali ke kintil mengindil dan akan kembali ke jatuh-jatuh kalau mau cari limit ya harus jatuh cuman sepertinya ada yang bilang kan gue dengar kemarin katanya udah bagus tuh bahunya enggak siapa bilang di tes katalan kemarin hancur bahunya itu siapa bilang dia udah fit sampai bisa 80 lab enggak 80 lab itu dia paksa karena ada pengawas disitu semuanya harus kerja jadi mau gak mau dia paksa bahunya itu habis dari situ dia ke dokter itulah kenapa dia habis-habisan istirahat dua minggu setelah katalan itu dia betul-betul istirahat karena emang perlu menyembuhkan bahunya yang sakit dan dia diuntungkan oleh sasen ring karena itu tinggungan banyak ke kiri jadi gak terlalu ribet kalian lihat waktu balapan dia agak melebar waktu ke kanan itu karena memang bahu dia masih sakit bekas tes katalan kemarin itu masih ada jadi satu-satunya cara buat dia adalah mengistirahatkan kembali sampai sesi asen karena asen lagi nanti itu susah lagi dia apakah dia bakal seratus-satunya persen menurut gue gak pernah seratus persen karena selama ini dia paksa-paksa-paksa terus belum seratus dipaksa-belum seratus dipaksa jadi emang stuck di belum seratus 80, 90, 80, 90 udah kayak gitu aja udah bahunya karena dipaksa lagi sebuah dikit paksa lagi jadi gak akan pernah seratus persen teman-teman kalau kalian mengharap itu oke jadi udah ya udah panjang banget men sorry banget tapi karena emang banyak gosipan dan banyak analisa gue udah see you next time guys mungkin di sesi asen atau mungkin kalau BB Vale pengumuman tim oke have a nice day bye-bye bye